Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rian apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya pada video kali ini aku akan membahas lagi masalah dimer ini ya dimer ini sebenarnya sudah aku bahas kalian bisa cek aja link videonya di atas ini ya ini ada yang tanya ini merknya apa bang ini sebenarnya tidak ada merknya ini cuma buatan biasa aja ya bukan buatan pabrik dan dia komen lagi tolong buatin lagi dong videonya yang lebih dekat ini dia sebenarnya ini aja ya mesin dimer ini ada yang jual dan cuma di kawinkan dengan stop kontak ini oke kita bongkar ya bagaimana bentuk mesinnya tapi sebelum kita bongkar kita coba dulu ya kita coba dulu biasanya menggunakan dimer ini ya karena gerindra atau bornya itu tidak menggunakan variable speed seperti ini ya punya aku merknya Rio tidak ada variable speednya coba kita coba kita coba dulu dan ini aku mau pasang sebuah multimeter ya karena ini kan menggunakan 220 volt apakah kita setelah menggunakan dimer ini bagian dari voltase nya itu akan berkurang kita letakkan disini selamat menikmati sepertinya tidak ada ngarufnya ya untuk ini coba kalau kita pakai mesin gerindalnya bismillah semoga tidak kaget ya karena aku sering kaget oke udah nyala ya kita nyala putar oke oke begini ya oke disini turun ya sampai kita kita ditencangin begini ya paling rendah voltase nya 48 48 volt ya oke seperti itu dan sekarang kita coba kita bongkar ya kita cabut dulu kita lepas dulu ya oke kasih mesinnya seperti bagaimana mesinnya mesinnya selamat menikmati 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 selamat menikmati